Balasan bijak Fuji Utami alias Fuji setelah Atta Halilintar diduga singgung dirinya di media sosial. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmit itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu, konten TikTok Atta Halilintar tengah menjadi perbincangan warganet, terutama di akun Instagram lambi underscore underscore danu yang mengunggah ulang video TikTok tersebut. Bagaimana tidak? Pasalnya postingan Atta diduga dimaksudkan untuk menyindir seseorang. Tampak Atta mengikuti tren, jangan ya dek ya, yang belakangan tengah viral di TikTok. Namun topik yang diangkat Atta di dalam kontennya dianggap sebagai sindiran, bahkan sampai dikaitkan dengan Fuji. Usut punya usut, Atta ternyata mengungkit tentang pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung diperkenalkan ke keluarga. Padahal memperkenalkan pacar ke keluarga biasanya dianggap sebagai tanda keseriusan sebuah hubungan. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Ujar Atta, seperti dikutip pada Rabu, 31 Juli 2024. Lalu terlihatlah.